Seperti biasanya, menjelang hari raya Idul Fitri, pedagang kue kering mulai bermunculan di pasar-pasar tradisional. Seperti yang terlihat di pasar guser, sejumlah pedagang kue mulai membuka lapak dagangannya. Saat ditemui, salah satu pedagang kue kering nursery andah mengatakan, baru berjualan sejak sehari yang lalu. Tahun ini harga kue kering sedikit mengalami kenaikan dari tahun lalu. Jika di tahun lalu, harga kue kering berkisar 35.000 rupiah sampai 40.000 rupiah, namun tahun ini mencapai 50.000 rupiah sampai 70.000 rupiah. Untuk antusias pembeli, ia mengatakan biasanya hamin 10 jelang Idul Fitri, sudah banyak yang membeli kue. Ia menjelaskan sebagian besar kue terjual di hamin 4 menjelang Idul Fitri. Karena menurutnya, di hari itu sebagian pekerja yang tidak sempat membuat kue mulai berburu keperluan lebaran. Jika dibandingkan pendapatan dari jualan kue kering sebelum pandemi, ia mengaku jauh berbeda. Dimana sebelum pandemi COVID-19, pendapatan bisa mencapai 1 juta rupiah per hari saat satu minggu sebelum Idul Fitri. Namun saat pandemi, hanya mendapat setengahnya. Namun ia mengaku tetap bersyukur dengan lakunya kue buatan sendiri yang ia jual. Kalau tahun kemarin kan Pak masih COVID-19, ya sebelum COVID-19 sama pas COVID-19 ini gimana? Beda-beda. Jangan banget walau kalau COVID-19 kan orang jarang menangan palingan pesan online. Nah ada aja sih mungkin Pak yang saya bilang tadi dekat-dekatnya mungkin ya. Jika dekat. Ya, mari kita kemarin baru saja. Untuk kisaran pembelinya per hari, Mbak, selama buka ini berapa kira-kira kisarannya? Ya, mungkin kan. Kalau hari normal itu biasanya? Mungkin ada lah untuk sebuah. Agus Dian Zakaria melaporkan.